Pasangan naga dan burung Hang Jilid 9 Habarnya dalam beberapa tahun terakhir ini, kejahatannya sudah banyak berkurang Dia sudah dapat digolongkan dalam kelas sebagai Ye U Hiap, Hang Jun menerangkan Ia menghirup cawan tehnya lalu menyambungnya lagi Dalam kalangan tokoh-tokoh aliran Cheng Pei itu masih terdapat lagi golongan yang kedua yang suka bekerja pada kerajaan Tujuan mereka bukan karena hendak merebut kedudukan menjadi pembesar negeri Melainkan dengan mendapat kepercayaan dari pemerintah itu, nantinya mereka hendak mengembangkan cita-cita mereka Mungkin juga mereka itu hendak membantu pihak kerajaan untuk melucuti kekuasaan kaum panglima daerah Turut yang ku ketahui, dalam pasukan Gilim Kun tak sedikit jumlahnya tokoh-tokoh seperti itu Misalnya, Opsir yang pernah bertempur dengan Suto Ako, yaitu Anting Wan, adalah juga dari golongan itu Tokoh utertawa, ya memang ku tahu seyakni kaum bulimensu, tokoh-tokoh bulim yang mengasingkan diri Karena putus asa melihat keadaan negara, mereka lari dari masyarakat ramai-ramai Mokialo Jin dan Segak Sin Leong Hongo Kolo Chiam Tepual, adalah contohnya, kalah Hang Jun Diam-diam tokoh kagum akan analisa yang dibuat oleh tetamunya itu, ujarnya, pengetahuan Lulo Ako ternyata amat luas Berdasarkan hal itu, maka Eng Hiong Hwe, rapat para orang gagah, yang akan diselenggarakan Chin Siang itu, juga penting kah? Hang Jun mengucap kata merendah hati lalu ia menyahut, pada hematku, menilik kedudukan dan kewibawaan Chin Siang Rapat yang akan diselenggarakan itu, kecuali golongan bulim ini, ketiga golongan kaum bulim yang lain itu, tentu akan banyak yang datang Malah dikhawatirkan akan lebih, mendapat sambutan hebat dari Eng Hiong Tai Hwe yang diadakan di Gunung Kim Kenya itu Apakah rapat itu sudah ditetapkan harinya tanya tokoh? Huruf besar, kabarnya akan diadakan pada hari Tiong Chiu tahun ini Di istana Li San Hing Kiong, kata Hang Jun Kalau begitu hanya kurang tiga bulan lagi Sayang aku seorang gadis jadi tak lelua sabat tang ke sana Apakah lu to aku bermaksud hendak ke sana tiba-tiba tokohin bertanya Hang Jun tertawa, aku hendak ke pohong dulu menemui Sip Hang untuk menyelesaikan urusan bos sekiat Setelah itu pulang Jika masih keburu, ingin juga aku melihat keramai-ramaian itu Dalam rapat itu, rasanya suto aku tak leluasa datang Tetapi jika kalian, engkau adik mempunyai minat, besok kita boleh kita pergi bersama Dalam Eng Hiong Hwe itu, yang penting ialah mengadu kepandayan silat Tentang yang boleh menghadiri itu siapa, baik wanitakah atau priakah semua diperbolehkan Aku pernah bertempur dengan pasukan Gilinkun Walaupun pada waktu itu aku memakai kerudung muka Tapi rasanya tentu diketahui juga Kata tokoh jawab Hang Jun Chin Siang mempunyai banyak sahabat Kang Ou Sudah tentu ia mengetahui juga tentang pantangan orang Kang Ou Kabarnya untuk Eng Hiong Hwe itu ia telah membuat pengumuman Barang siapa yang hadir, takkan diselidiki tentang perbuatannya yang sudah-sudah, sekalipun pernah memusuhi kerajaan Syaratnya hanyalah mereka itu jangan sekali-kali membuat onar di kota Tiang An Dalam pertandingan silat, tak ada paksaan bahwa yang menang nanti akan diharuskan bekerja pada kerajaan Untuk pemenang pertama sampai dengan pemenang kelima, akan diberi hadiah sebatang golok pusaka dan seekor kuda pilihan Aku sih tak menginginkan hadiah itu, melainkan hanya ingin menambah pengalaman saja Ya nanti apabila sudah tiba waktunya, kita putuskan lagi Sahut tokoh mendengar itu tampaknya Hang Jun agak kecewa Ia mendengat ke langit dan tertawa Ai, tanpa terasa sudah terlalu lama mengobrol Kini aku betul-betul hendak pergi? Karena tahu orang mempunyai urusan penting, maka tokoh tak mau menjegahnya Koko, apakah kau benar-benar berhasrat untuk hardalam Eng Hiong Hwe di Tiang An Tanya tokoh ing kepada kokohnya setelah Hang Jun pergi? Dan kau bagaimana? Tanya tokoh aku kepingin sekali menambahi penglihatan, Ai sayang Sayang apa tuh kas tokoh sayang? Suto aku tak leluasa ikut pergi Dan aku pun tak ingin pergi juga menghadiri semacam pertemuan begitu Baru mengembirakan kalau banyak kawan, kata si Dara Ya BWE tertawa, bukankah tadi Lu Hang Jun mengajak kalian? Aku tak begitu kenal dengan dia Sahut tokoh ing tokoh mengolok tertawa Oh, jadi kalau Suto aku tidak pergi, kau pun tak mau ikut pergi? Kalau begitu, karena kau tak pergi maka aku pun tak mau pergi Begitulah setelah bercakap-cakap beberapa waktu lagi, mereka lalu sama masuk tidur Ketika berada di kamarnya, hati Ya BWE menjadi gelisah Bukan disebabkan karena tak dapat menghadiri pertemuan di tiangan itu Melainkan karena memikirkan Toan Hiksya Teringat dalam perjumpaannya beberapa kali dengan Toan Hiksya itu selalu terjadi salah faham Diam-diam yak BWE menghela nafas, keluhnya Kalau aku memang tak berjodoh padanya mengapa aku ditakdirkan lahir sehari dengan dia Dan begitu lahir lantas dijodohkan? Tapi jika berjodoh, mengapa setiap kali berjumpa selalu bertengkar? Ataukah hanya karena ia tak berani melanggar pesan mendiang orang tuanya saja? Kalau dikata ia tak menaruh hati padaku Mengapa ia marah-marah ketika mendegar aku dipasangkan pada putra Tian Sengsu? Namun bila benar-benar menaruh hati, tak selayaknya ia bersikap dingin padaku Walaupun ia sudah mengetahui bahwa aku sudah meninggalkan keluarga Sik Keterangan Luhang Jun tadi bahwa kini ia sedang mencari aku, apakah boleh dipercaya? Bagaimanakah hubungannya dengan Luhang Chiu? Sudah menginjak perjanjian kasih ataukah hanya sebagai kawan biasa? HMM Ya BWE, ya BWE Jangan kau pikirkan dia lagi Tidakkah ia sudah cukup banyak menghina padamu? Persetan dengan pemuda gagah atau perwira Dia memperlakukan kau begitu macam Masakah kau sudi tunduk kepadanya? Makin Seng pikiran melayang, makin bergolak amarah ya BWE Tapi makin ia berusaha menghapus bayangan Toan Heksia dalam hatinya makin bayangan anak muda itu tergores jelas Dan tahu-tahu kala itu sudah lewat tengah malam, namun ia tak merasa ngantuk Jendela kamarnya yang sebelah belakang itu kebetulan menghadap ke arah taman Dari jendela itu melongok keluar, dilihatnya Seng Dewi malam memancarkan sinarnya yang gilang gemilang Taman bunga seolah-olah bermandikan cahaya rembulan Permukaan empang bening laksana kaca, pohon-pohon, batu-batu dan bunga-bunga bersemarak bagaikan terbungkus dalam kabut perak Sungguh suatu pemandangan yang permai Di ruang sebelah depan sana, ternyata masih tampak penerangannya Itulah kamar yang ditempati Toko Ing kiranya ia masih belum tidur, kata yak BWE seorang diri Menyebut nama Toko Ing, teringatlah yak BWE akan diri darah itu Ya, teringat akan sikap darah itu kepadanya Diam-diam ia merasa geli sendiri, baik rupa, perangai dan ilmu silat nona Toko Ing itu Bukan sembelarangan nona dapat menandingi Sayang aku ini sekaum dengannya Mereka berdua kakak beradik amat baik kepadaku, tapi bagaimanapun aku terpaksa tak dapat lama tinggal di sini HMM, kini lukaku sudah sembuh Seharusnya ku tinggalkan tempat ini Sebenarnya yak BWE merencanakan untuk pergi secara diam-diam Ia akan tinggalkan sepucuk surat menjelaskan tentang dirinya yang sebenarnya Tapi demi teringat akan budi kebaikan Toko Ing, ia merasa sungkan untuk berbuat begitu Setelah beberapa hari bergaulet nimbulah rasa sukanya kepada darah itu Ia putar otak untuk mencari jalan yang lebih sempurna Tiba-tiba ia mendapat akal Hanya saja akal itu sedikit bersifat nakal Lebih baik sekarang aku menjenguk ke kamarnya Melihat kedatanganku pada tengah malam begini ia tentu terkejut Pada saat itu ia murka, aku segera menerangkan diriku Ha, entah bagaimana reaksinya nanti, kecewa atau girangkah ia demikian akal yang direkanya itu Membayangkan akan reaksi sidara nanti, ia merasa gembira sekali Ia melangkah keluar menuju ke kamar cat merah itu Tapi waktu hampir dekat, tiba-tiba dari kain jendela kamar itu tampak dua bayangan orang Seorang wanita dan seorang pria Yang pria adalah Toko kiranya mereka berdua masih belum tidur Karena Toko berada di dalam, aku tak leluasa masuk, pikirnya Waktu YBWE hendak angkat kaki, tiba-tiba kedengaran Toko berkata Ing muai hal ini menyangkut nasibmu seumur hidup Harap kau pikir-pikir masak-masak Geli YBWE dibuatnya Karena ingin mencuri dengar apa yang dipercakapkan kedua saudara itu Ia batalkan maksudnya pergi Toko ing diam saja Beberapa saat kemudian Toko berkata pula Kiranya sudah menjadi layaknya apabila kau berjodoh dengan Hang Jun Seperti kau ketahui, ilmu siat Lu Hang Jun itu amat tinggi dan orangnya pun baik YBWE terkesiap mendengar ucapan itu Kiranya bukan memperbincangkan diriku Kokonya hendak menjodohkan dia pada Lu Hang Jun bagus-bagus Aku terlepas dari kesulitan Hanya sayang sekalipun Lu Hang Jun itu orangnya baik Tapi adiknya itu seorang gadis yang katak Kalau Teko ing jadi menikah dengan keluarga lu Jangan-jangan ia bakal setori dengan iparnya itu Pikirnya Apa? Jadi kedatangan Lu Hang Jun kemari tadi Akan meminang sendiri tiba-tiba Toko ing berseru Bukan meminang melainkan berkenalan Toko tertawa Dengan nada agak marah Toko ing berseru Kau mulanya tak mengatakan apa-apa Masakan datang-datang lantas mau nontoni orang Aturan macam apa itu? Jika tahu, sudah tentu aku tak sudi keluar Ai, memang sebelumnya sudah mengatakan Tetapi aku tak memberitahukan padamu Ketika aku bepergian baru-baru ini Telah berjumpa dengan Hang Gituigwat Lo Chiampuo ini seorang yang suka mengurusi perkara orang Ia mengobrol panjang lebar dan menanyakan juga tentang dirimu Ia mengatakan, kita berdua adalah sepasang saudara pendekar Jika dapat terungkap dalam perjodohan Tentulah bakal menjadi buah pujian dunia bulim Lu Hang Jun kan mempunyai seorang adik Pinang sajalah Toko ing menyeletuk Wajah Toko berubah merah Memang pada waktu itu Hang Gituigwat juga mengatakan hal itu Yaitu agar sepasang saudara itu saling mengikat jodoh Yang ku bicarakan sekarang ini ialah tentang urusan pernikahanmu Perlu apa menyangkut tentang diriku Toko membantah Kata Toko lebih jauh Lo Chiampuo itu mengatakan Apabila kita setuju Ia akan segera akan mencari Lu Hang Jun Suruh ia datang ke rumah kita untuk berkenalan dengan kau Biasanya Lo Chiampuo itu suka ugal-ugalan Jadi aku tak berani pastikan sungguh tidaknya omongannya itu Jawabanku pada saat itu ialah akan menyerahkan hal itu padamu sendiri Maksud kunjungan Hang Jun Kita sambut dengan senang hati Tetapi soal pernikahan itu urusan yang tidak boleh dipaksakan Biar kau sendiri yang memutuskan Toko ing menghela nafas Ujarnya, benarlah, kau telah memberi jawaban tepat Oleh karena tak terlalu kemasukan dalam hati kata-kata Lo Chiampuo itu Maka waktu pulang aku pun tak mau buru-buru mengatakan kepadamu Apalagi karena kita sibuk merawat Suto Ako Jadi tak keburu memberitahukan Sungguh tak terduga bahwa Lu Tai Hiap itu benar-benar datang kemari Sebelum kau keluar, ia sudah beberapa kali menanyakan tentang dirimu Sebenarnya ia itu seorang yang berwatak terus terang Tapi ketika menanyakan dirimu ia sudah berlaku likat Sudah tentu ku ketahui maksudnya Rupanya Hang Gituigwa telah menyuruhnya datang kemari Apakah kau tak mengetahui bagaimana beberapa kali ia melirik kepadamu Ya, justeru sinar matanya itulah yang ku benci Sahut Toko ing Toko utertawa Ya, aku tahu ada seorang yang tak kau benci Dan dia pun suka bergaul dengan kau Suto Ako dalam keadaan sakit Ia adalah tetamu yang kau undang kemari Bahwa jerih payahku mewakili kau untuk merawatnya bukan mendapat terima kasihmu Sebaliknya kau malah mengejek padaku Demikian Toko ing mengomel Kaulah yang harus berterima kasih padaku Moai Moai, jangan kira aku tahu isi hatimu, ya Memang aneh ini Aku yang lebih dulu dan lebih kenal lama dengan Suto Ako tak dapat bergaul dengan rapat Sebaliknya begitu bertemu denganmu ia lantas jatuh hati Ai, mungkin sudah menjadi kehendak nasib Hanya saja, hanya saja Tanda petik Sebenarnya Toko ing tengah tundukan kepala Tapi begitu mendengar ucapan Seng Nungkoh itu Serem tak dongakan kepala Hanya apa ia tanya dengan cepat Tenang-tenang saja Toko menyahut Meskipun Suto Ako itu tidak tercelah Tapi asal-usulnya tak ketahuan Bagaimana keturunan keluarga lu Rasanya kita sudah cukup mengetahui Apanya yang tidak jelas? Ia sudah menuturkan asal-usulnya kepada aku Cepat-cepat Toko ing menukas Tapi aku tetap bercuriga Sahut Toko ah, memang kau ini banyak curiga Tapi aku menaruh kepercayaan penuh padanya Bentah Toko ing dengan nada bersungguh Toko berkata Moai Moai urusan pernikahan itu suatu hal yang serius Coba kau bilang terus terang tentang keputusanmu Biar ku dapat memberi keterangan pada orang Baik, berilah jawaban pada orang itu dengan membilang Dengan membilang Membilang bagaimana tukas Toko selebar wajah Toko ing bertebar warna merah Tiba-tiba berhamburanlah kata-kata dari mulutnya Bilang sajalah padanya Bahwa aku sudah dijodohkan pada lain orang Pemuda silu itu terlambat datangnya Dan habis perkara Toko terbeliak tanyanya dengan suara berbisik Apakah kau sudah mengikat janji dengan suatu aku? Ha, Koko, kau sungguh pintar Kalau satu waktu ku katakan kau tolol Itu hanya karena keserentakan dari pikiranku saja Silahkan kau kembali untuk memberi jawaban pada pemuda silu itu Ujar Toko ing Moai Moai Kau lebih suka menikah dengan suatu aku Sayang tiada comblang yang memperantarakan Turut katamu, rupanya kau sudah mengambil keputusan yang masak Kau tentu bermaksud mengatakan bahwa suatu aku itu dapat diandalkan daripada Lu Hang Jun Kata Toko-U Toko ing berkobar semangatnya Ilmu sastra dan ilmu silap dari suatu aku amat menonjol Belum temu kalah daripada Lu Hang Jun Sekalipun taruh kata, ia nempil dengan Lu Hang Jun Tapi aku sudah kenal pribadinya dan cocok perangainya Biarpun Lu Hang Jun sepuluh kali lebih lihai dari dia Aku, aku Kau akan tetap memilih suatu aku bukan Toko menukas sambil tertawa Toko ing tundukan kepala Ia tak menyahut dan sikap begitu berarti ia menerimanya Bagaimana kau mengetahui kalau ilmu silat suatu aku itu lihai? Ai, mungkin ketika kalian berdua keluar untuk menyambut kedatangan Lu Hang Jun Kalian sama-sama menyelinapkan pedang Apakah kalian sebelumnya sudah menguji kepandaian di dalam taman tanya Toko benar? Kau tentunya hanya mengetahui ilmu pedangnya lihai Tapi tentu belum mengerti siapa suhunya Dengarlah, ilmu pedangnya bukan ajaran dari Biao Hui Sinni Sahut Toko ing dengan bersemangat darah itu menceritakan tentang permainan pedang yak BWE Setiap gerak dan setiap jurus dari ilmu pedang suatu aku nya Ia lukiskan dengan gairah sekali Oh, oh, hektometer, hektometer Selama mendengarkan cerita seng adik Mulut Toko selalu menghamburkan nada heran dan kagum Mengapa ilmu pedang Biao Hui Sinni dapat diturunkan kepada seorang lelaki Itu sungguh mengherankan sekali Akhirnya Toko menyatakan keheranannya Piao Chinya yang bernama Sipin Nio yang mengajarkannya Ciu Koing memberi keterangan Ia lantas menceritakan keterangan yang dirangkai oleh yak BWE Anehnya kesangsian Toko makin jelas menampil pada wajahnya Ai, kau ini bagaimana Koko? Apakah kau curiga Suto Ako menyintai Piao Chinya Tanya Toko ing Toko utertawa Omi Tohut, berdosa, berdosa Tidaklah kau mendengar ucapan Lu Hangjun Sipin Nio sudah tertambat hatinya dengan bosek hiat Tiat Molek DKK mengetahui hal itu Dan untuk urusan itulah Malah sudah minta tolong Lu Hangjun menjadi comblangnya Sipin Nio seorang jelita perkasa Seorang pendekar wanita Masakan ia bermural tipis? Ya, habis mengapa wajahmu lain? Terus terang, aku sendiri pun bermula juga menaruh kecurigaan Tapi setelah mendengar keterangan Lu Hangjun Hilanglah segala prasangkaku Kata Toko ing Toko merenung beberapa saat Kemudian berkata tenang-tenang Moai Moai, percayakah kau akan omongannya? Toko ing membeliakan matanya lebar-lebar dan menyentak Apa? Kuliat di dalam situ terdapat sesuatu yang mencurigakan Kata Toko apanya yang mencurigakan Cepat-cepat Toko ing mendesak Bahwa ilmu pedang dari Biao Hui sini itu Hanya diajarkan pada kaum wanita Dan tidak boleh kepada kaum pria Itu sudah menjadi peraturan dari perguruannya Sekalipun Sipin Nio mempunyai ikatan keluarga dengan Suto Ako Tapi tak mungkin Nona itu berani melanggar pantangan suhunya Secara diam-diam mengajarkan kepada Suto Ako Kata Toko mendengar itu timbul juga keheranan Toko ing Dengan ragu-ragu ia berkata Mungkin, ia mungkin karena Sipin Nio itu masih kecil-kecil Maka ia tak menyadari perbuatannya Terdorong rasa kegembiraannya bermain-main dengan Suto Ako Ia lupa pantangannya itu Toko gelengkan kepala Meskipun aku belum pernah bertemu dengan Sipin Nio Tapi kabarnya ia itu seorang Nona yang bijaksana Kalau tidak, masakan bos sekiat penuju padanya Pantangan suhunya merupakan suatu hal yang penting Meskipun usianya masih muda, tak nantinya ia naif akal itu Ha, aku sampai lupa Suto Ako mengatakan pada setiap hari Sipin Nio berlatih pedang Ia tentu melihat di samping kata Toko ing ilmu pedang Ajaran Biao Hui Sini itu bukan olah sukar dan anehnya Tanpa ada guru yang memberi petunjuk Bagaimanapun cerdasnya, rasanya tetap tak mungkin mampu mencuri belajar Apakah ia mengatakan pada mu kalau ilmu pedangnya itu bolehnya mencuri Tanya Toko U Toko ing sendiri juga seorang ahli ilmu pedang Ia cukup mengetahui bagaimana sukarnya orang belajar ilmu pedang itu Tapi anehnya karena terpengaruh oleh rasa pancaran kalbunya Inmen telan saja akan obrolan suhunya bewe tadi Ketika saat itu engkohnya mengingatkan hal itu Barulah ia timbul rasa kecurigaannya Tiba-tiba dengan suara menggumam Toko berkata Jangan-jangan, hem, jangan-jangan Jangan-jangan apa cepat Toko ing menyeletuk Jangan-jangan ia itu seorang gadis Sahut Toko U Toko ing tercengang Sesaat kemudian ia membentak seng nengkoh Ngaco saja kau ini Mana bisa ia seorang gadis Ah, aku akan hanya merabah-rabah dalam dugaan saja Jangan kesusuh sahut Toko kedua saudara itu amat baik sekali hubungannya Toko ing merasa menyesal juga tadi sudah membentak seng nengkoh dengan kata-kata kasar Buru-buru ia tertawa, jika ia memang benar seorang gadis, itu malah kebenaran sekali Bisalah ia menjadi ensohku nanti Maukah kau ku jodohkan padanya? Sebenarnya olok-olok Toko ing itu hanya sekedar untuk memperbaiki kesalahannya tadi Siapa tahu, waktu mendengarnya Toko juga tercengang Beberapa saat kemudian baru ia dapat berkata Kalau ia benar seorang gadis istimewa yang jarang terdapat di dalam dunia Mana aku layak menjadi pasangannya? Ai, kalau begitu kau anggap dirimu itu lebih rendah dari aku Kembali setelah termenung beberapa saat Barulah Toko dapat berkata Ah, sudah tentu ia itu bukan seorang gadis ya Tak mungkin, tak mungkin Akulah yang mengadakan dugaan secara serampangan Walaupun mulutnya mengatakan begitu Namun tahu juga suyak bewe di tempat persembunyian Seolah-olah mendapat kesan bahwa pemuda itu merasa getun Karena suatu aku itu seorang lelaki Ya bewe berpikir, Toko sudah menaruh kecurigaan Kalau aku sampai menceritakan kepadanya bahwa aku ini seorang nona Jangan-jangan bisa menimbulkan kerunyaman Jika Toko sampai mengajukan pinangannya Apakah aku dapat menolaknya? Tiba-tiba terdengar suara tertawa mengikik dari Toko Ing Lalu katanya Ah, memang sungguh sayang bahwa suatu aku bukan seorang nona Kalau pembicaraan kita saat ini didengar suatu aku Wah tentu runyam sekali Apakah kau sungguh tak mengetahui kalau ia itu seorang gadis yang menyaruh jadi lelaki Tanya Toko U Sahut Toko Ing, sudah tentu aku mengetahui Iya, iya, tanda petik Toko U terbeliak kaget, serunya Moai, moai, kau, kau dengan dia Koko, jangan menduga sembarangan Ia hanya menyatakan padaku, menyatakan Oh, ia tentu menyatakan isi hatinya kepadamu Bukan tanya Toko kedua belah pipi sidara bersemu merah Ia tersipu-sipu tundukan kepala kemaluan sambil memainkan ikat pinggangnya Yak BWE juga terkesiap, pikirnya Bilakah aku menyatakan isi hatiku kepadanya Tiba-tiba ia teringat ketika sidara menjenguk sakitnya Ia telah memuji darah itu berilmu tinggi dan pintar bekerja Ya, ya, ia pernah mengatakan kepada Toko Ing siapakah Gerangan yang berbahagia mempersuntingkan nona? Ah, apakah ia kira aku menaruh hati pada saya? Demikian pikir Yak BWE lebih lanjut Di dalam ruangan kedengaran Toko U tertawa Suto aku bukan seorang wanita Ah itulah memang rejekimu Baiklah, biarlah ku jadikan kehendakmu itu Besok akanku selidiki lagi sikapnya kepadamu Biar ku jadikan perjodohanmu itu Agar dirimu mendapat tempat Nah, tidurlah baik-baik, aku hendak pergi Mengapa aku gelisah? Asal kau tak merecoki aku dengan urusan lu Hang Jun Aku pun tak punya keresahan apa-apa lagi Sahut Toko Ing karena Toko hendak tinggalkan ruangan itu Yak BWE pun segera mendahului pergi Tapi baru ia melangkah sampai di rumpun pohon bunga sekonyong-konyong Sesosok bayangan hitam loncat melampaui tembok dan melayang tepat di atas batu gunung-gunungan yang berada di sebelahnya Ketika mengawasi, kejut yak BWE bukan kepalang Saking kaget nefa, tubuhnya sampai gemetar dan bunga-bunga yang tersentuhnya jadi berhamburan jatuh Orang yang tiba-tiba datang itu bukan lain ialah manusia yang dibencinya tapi pun yang paling dirindukannya, Tuan Hiksia Kiranya Tuan Hiksia telah menempuh jarak 700 li menyusur jalan raya Tiang An Tapi tetap tak dapat menemukan yak BWE Ia terpaksa kembali dan hendak membalik kaluan ke arah selatan Kebetulan ia berjumpa dengan Lu Hang Jun Sebenarnya Lu Hang Jun sudah mempunyai kecurigaan terhadap yak BWE Dalam pembicaraan selanjutnya, ia menceritakan juga diri yak BWE itu kepada Hiksia Demi mendengar bahwa pemuda itu orang sisu dan mengaku masih adik misan dari Sipinio, girang Hiksia bukan kepalang Ya, siapa pemuda gadungan itu kalau bukan yak BWE? Cepat-cepat Hiksia minta alamat tempat tinggal Toko dan malam itu juga ia segera berangkat Ketika tiba di pintu gedung keluarga Toko, hari pun sudah lewat tengah malam Menurut peraturan, jika hendak bertamu itu seharusnya pada siang hari Tapi Hiksia sudah tidak tahan lagi Apalagi Lu Hang Jun juga menyinggung-nyinggung tentang hubungan rapat antara pemuda sisu itu dengan adik perempuan Toko Maka tanpa dapat mengendalikan diri lagi Hiksia segera mengambil keputusan Lebih dulu masuk menyelundup ke dalam gedung untuk mencari yak BWE Sesudah itu baru ia mengaturkan maaf kepada tuan rumah Dan sungguh kebetulan sekali, ketika ia melayang masuk ke atas batu gunung-gunungan Ia kesamplokan dengan orang yang dicari-carinya Karena tertangkap muka yak BWE menjadi gelagapan Sebaliknya Hiksia terkejut dan girang sekali Adik yak BWE tanpa ragu-ragu lagi Hiksia meluncurkan tegur salamanis Tapi wajah yak BWE sedingin es tanpa memandangnya lagi Ia terus kebutkan lengan bajunya dan pergi Hiksia memburunya, dan terus menjamret lengan baju yak BWE Bisiknya dengan lirih Adik BWE, kau, kau dengarlah perkataanku Yak BWE kebas lengannya dan membentak dengan dingin Taulah sopan sedikit Siapa adikmu itu? Rasa cinta Hiksia itu hangat membara tapi kulit mukanya tipis Dibentak sedingin begitu, merahlah telinganya, ribuan Kata-kata yang hendak dirangkainya, menjadi kacau balau lagi Dengan gerak hun hoahut liu atau bunga tersiak mengebut pohon liu Yak BWE lanjutkan langkahnya Hiksia makin bingung Dengan besarkan yali ia tekan ujung tumitnya Dengan gerak ginkang istimewa inghun jong Ia melambung-melampaui kepala yak BWE Dan melayang jatuh di hadapan Sinona untuk menghadangnya Minggir bentak yak BWE Dan tanpa hentikan langkah Ia terus maju menerjang Tapi Hiksia lantas menghadangkan kedua tangannya Bagaimanapun yak BWE henak mencoba menerobos Tetap kena terhadang Toan Hiksia, kau terlalu menghina orang Akhirnya meluncurlah kata-kata kemarahan dari mulut yak BWE Yak BWE, kau marah padaku, aku tak sesalkan padamu Harap kau mengingat akan hubungan antara keluarga kita dahulu Demikian buru-buru Hiksia berkata Bagaimana yak BWE menegas Sejak dilahirkan, kita lantas, lantasah sudahlah jika kita Sampai tidak kerukun, arwah ayah bunda kita di alam bakat Tentu tak dapat tenteram Hiksia melanjutkan kata-katanya Sebenarnya betapa inginnya yak BWE rujuk dengan pemuda yang dikenangkan itu Tapi ia sudah biasa dibesarkan sebagai seorang syocia yang berada tinggi Teringat beberapa kali Hiksia pernah menghinanya Api amarah yak BWE masih belum reda Jika kedatangnya tadi Hiksia lantas meminta maaf Mungkin yak BWE dapat diredakan kemarahannya Adalah karena Hiksia itu memang tak pandai merangkai kata-kata Walaupun sudah merancangkan lama Tapi hasilnya tetap tak seperti diharapkan Ia kira dengan mengingatkan yak BWE akan hubungan keluarga mereka dahulu Dapatlah ia mendinginkan hati si Nona Siapa tahu sebaliknya yak BWE malah lain penerimaannya Pikirnya, ha, ha, kiranya kau hanya takut dicaptak berbakti kepada orang tua Maka terpaksa mencari aku Jadi sekali-kali bukan karena kau suka kepadaku Tiatto aku juga amat perhatikan terhadap urusan kita Ia pesan wanti-wanti kepadaku harus mengajakmu pulang Adik BWE, sukalah kiranya kau perkenalkan aku kepada tuan rumah Agar dapat ku jelaskan duduk perkaranya Dan besok pagi kita lantas berangkat pulang Demikian kata Hiksia pula Kali ini pun Hiksia membuat kesalahan pula Dengan membawa-bawa nama Tiatmolek Ia kira dapat mempengaruhi tunangannya Siapa tahu yak BWE malah makin nguring-uring Apa pedulikan kepada omongan lain orang? Yang kuingat hanyalah satu Ialah kau sudah menyatakan memutuskan hubungan padaku Sejak ini, kau kerjakan urusanmu sendiri dan aku lakukan kehendaku sendiri Tali pertunangan kita sudah putus Jadi aku dan kau tiada hubungannya sama sekali Harap kau hormati kata-katamu itu sendiri dan janganlah terus mengganggu diriku Demikian semprot yak BWE dengan tertawa dingin Keruan Hiksia menjadi kikuk Ia menyengir Dengan terputus-putus ia menerangkan Hal itu adalah kelimbunganku dahulu Aku, aku Tanda petik Baru ia hendak mengakui kesalahannya Yak BWE sudah membentaknya dengan keras-keras Kau menyingkir tidak? Jika kau tak mau menyingkir Biarlah aku yang pergi Tiba-tiba terdengar suara tokoh yang berseru Suto aku, ada apakah? Dengan siapa kau bicara? Menyusul tokoh pun berseru keras Sahabat dari manakah itu? Pengah malam buta datang kemari Hendak bermaksud apa? Kiranya kedua kakak beradik itu mendengar juga pertengkaran mulut Hiksia dan Yak BWE tadi Mereka kira kawanan Kociu, Jagolihai, pihak pemerintah telah mengetahui bahwa tokoh telah menyembunyikan seorang hohan dari Kim Kenya Bergegas-gegas kedua kakak beradik itu memburu datang Pada saat itu Hiksia tengah pentang lengannya menghadang Yak BWE Jalanan di dalam taman bunga situ berliku-liku dan saat itu Hiksia tepat berada di tengah-tengah gunung-gunungan palsu Malam itu rembulan remang Dari kejauhan orang tentu mengira bahwa Hiksia hendak menangkap Yak BWE sementara Yak BWE tengah berusaha menghindar diri Melihat itu, tokoh ing gugup sekali Ia khawatir kalau terlambat sedikit saja, tentulah suto akonya itu kena tertangkap lawan Begitu seng tubuh melesat maju, belum kakinya sempat menginjak bumi, pedangnya sudah maju menusuk Hiksia Ilmu pedang ajaran Kong Santo Anio itu bukan main hebatnya Apalagi tokoh ing begitu buru-buru hendak menolong Yak BWE Ia keluarkan jurus serangannya yang lihai Kecepatannya laksana kilat menyambar Hiksia hanya sempat berteriak kaget, karena belum lagi ia dapat menyerukan supaya tokoh ing hentikan serangannya dulu Sidara sudah menyerang beruntun-untun tiga kali Terpaksa Hiksia gunakan ginkangnya yang lihai untuk berputar menghindar Satu demi satu ia kelit ketiga serangan kilat itu Jangankan orangnya, sedang ujung bajunya pun tokoh ing tak mampu menyerempetnya Tapi sekalipun begitu, Hiksia menjadi keripuhan juga Metu dan seluruh perhatiannya terpaksa ia curahkan ke arah gerak ujung pedang sidara Oleh karena itu terpaksa ia tak dapat bicara Juga tokoh ing tak kurang terkejutnya demi mengetahui kelihayan musuh Ia perhebat lagi serangannya itu Derasnya seperti ombak di sungai Tiangkeng Bergulung-gulung tiada Putusnya Dan setiap jurus serangannya itu mengandung penuh perubahan-perubahan yang tak terduga Ayal sedikit saja Hiksia pasti kena diganyang Tokoh hanya mengikuti permainan adiknya itu dari samping saja Dalam hal kesabaran, ia memang lebih sabar dari seng adik Setelah lewat beberapa gebrak, taulah bahwa tetamu yang tak diundang itu jauh lebih lihai beberapa kali dari adiknya Diam-diam ia membatin, luka soto aku itu baru saja sembuh Kepandainya tak jauh dari Ingmo Ai Dengan memakai pedang saja, Ingmo Ai tak mampu menandingi orang itu Apalagi soto aku tadi hanya dengan tangan kosong saja Kalau orang itu sungguh-sungguh hendak menangkapnya, tentu tadi sudah kena Baru Tukoh hendak meneriaki adiknya supaya berhenti agar dapat menanyai tetamu itu tiba-tiba terdengar suara bergemerincing Kiranya setelah mendapatkan ilmu pedang Tok Koing bukan olah-olah hebatnya Kalau hanya mengandalkan ilmu Ginkang saja, Heksya merasa khawatir Dan kedua kalinya, anak muda itu marah juga Demikian akhirnya ia ambil putusan hendak balas menyerang Menggunai kesempatan Tok Koing hendak merubah gerakannya Secepat kilat Heksya maju merapat dan gunakan dua jarinya untuk menutup batang pedang sidara Tutukan itu hanya menggunakan lima-enam bagian tenaganya saja Namun Tok Koing sudah tak kuat menahannya Kuda-kuda kakinya tergempur dan tubuhnya sempoyongan ke muka Justru tepat di muka sidara itu terdapat sebuah batu kerucut yang menonjol tajam Hal itu mengejutkan Heksya juga Buru-buru ia ulurkan tangan hendak menyemret punggung baju Sindona Tapi bagi Tok Ko hal itu diartikan lain Ia mengira Heksya tentu hendak turunkan tangan ganas kepada adiknya Tempat Toko berdiri itu memang baik sekali posisinya Sembarang waktu ia dapat menolongi adiknya Tanpa banyak pikir lagi, ia terus njot tubuhnya ke udara Di tengah udara itu berjumpalip tan dalam gerakok cuho ansin atau burung merpati berjungkir tubuh Tau-tau kipasnya sudah maju menutup punggung Heksya Sejak tadi memangnya Yak BWE hanya berpeluk tangan mengawasi saja Kini setelah diketahui Tok Koing bakal terbentur batu kerucut Ia menjadi gugup dan terus maju memburu untuk menarik tubuh sidara ke samping Perbuatan Yak BWE itu tak terduga sama sekali oleh Heksya Tangan kirinya bergerak menangkis tutukan kipas Toko Sedang tangan kanannya masih tetap menjulur ke punggung Tokoing Maksudnya hendak menjam-jamret baju sidara Tapi karena Toko mengira Seng adik bakal dicelakai Ia cepat putar kipasnya untuk diteruskan menutup jalan darah cuping Hiat di pinggang Heksya Karena dihalang oleh Toko itu, ia kalah dulu dengan Yak BWE yang sudah berhasil menarik Tokoing ke samping Tapi baru saja Yak BWE berputar tubuh, astaga tangan Heksya tadi sudah tiba di dadanya Segera muka Yak BWE menjadi merah padam Adalah suatu hinaan bagi seorang kaum persilatan kalau sampai tak dapat menjaga diri dari serangan lawan Tanpa banyak pikir lagi, Yak BWE kontan menangkis tangan Heksya itu Sudah disebutkan di atas, bahwa jamretan tangan Heksya itu adalah untuk menolong Tokoing Sudah tentu ia tak menggunakan tenaga Maka begitu didorong oleh Yak BWE Heksya menjadi terhuyung ke belakang Dan dengan begitu termakanlah pinggangnya oleh kipas Toko Untung ia dapat berpikir sebat, membarengi tubuhnya menjorok ke muka Ia lantas menggelincir dua langkah Tapi biarpun jalan darahnya tak terkena tepat, tidak urung ia merasa kesakitan juga Dan yang lebih runyam lagi, berbareng itu kipas Toko pun sudah tiba Di lain pihak karena mendapat kekalahan, marahlah Tokoing begitu tubuhnya dapat berdiri tegaknya Cepat menyerang dengan pedang lagi Dengan demikian Heksya yang bertangan kosong itu kini terkepung oleh kedua saudara Toko Benar ia masih dapat berusaha untuk menghindari, namun tak urung menjadi kebuakan juga Sampai di sini tak dapat Heksya mengendalikan kemarahannya lagi Ia deleki metu ke arah yak BWE, mereka membabi buta menyerang aku dan aku tak sempat memberi penjelasan lagi Mengapa kau berpeluk tangan mengawasi saja dan tak mau menjelaskan duduk perkaranya? Padahal sebenarnya sekalipun taruh kata Heksya sempat bicara sendiri, tapi dikarenakan kulitnya tipis, pemaluan Jadi ia sungkan juga di hadapan orang yang tak dikenalnya, mengaku aku kalau yak BWE itu sebenarnya adalah calon istrinya Itu hanya peneropongan Heksya secara sepihak dari sudutnya sendiri Coba pikirkan, yak BWE adalah seorang gadis, apalagi ia masih mendongkol kepadanya, Heksya Mana ia mau menerangkan kalau Heksya itu adalah bakal calon suaminya Dideleki metu oleh Heksya, kemarahan yak BWE makin berkobar Menyaksikan pertandingan beberapa gebrak tadi, ia mendapat kesimpulan bahwa kedua kakak beradik si toko itu tak mampu melukai Heksya Jadi ia tak perlu menguatirkan keselamatan anak muda itu Jika mau, anak muda itu, Heksya, berkat ilmu ginkangnya yang tinggi tentu dapat meloloskan diri Dirangsang oleh rasa kemangkelannya terhadap Heksya, yak BWE ambil putusan untuk mengebah anak muda itu pergi Dan sekarang inilah kesempatannya Sutoako, siapakah bangsat ini? Apakah kau mengenalnya tiba-tiba toko bertanya kepadanya? Pertanyaan diajukan, karena toko heran melihat yak BWE sejak tadi hanya tinggal diam dan mengawasi saja Ya, tentunya seorang penjahat Tokoheng, beri hajaran yang keras, jangan kasih dia lari sahut yak BWE Ia pun cabut pedangnya dan turut menyerang Hai, sutoako, penjahat itu lihai sekali Kau, kau jangan turut maju Kita sudah cukup dapat mengatasinya, serutu koing dengan tergopoh-gopoh Terang ia menghuatirkan keselamatan pemuda sisu itu karena tahu lukanya baru saja sembuh Kalau dibuat bertempur tentu akan merekah lagi Dalam pada itu diam-diam toko membatin bahwa penjahat itu sedemikian lihai itu tentu bukan sebarang penjahat Melainkan tetamu jago pilihan dari istana Ia tahu yak BWE itu masih hijau dalam dunia Kang O, jadi tak dapat menilai kekuatan musuh Mengingat bahwa anak muda sisu itu baru saja sembuh dari lukanya, ia pun turut khawatir juga Bermula memang dia curiga jangan-jangan yak BWE itu kenal dengan si penjahat Tapi kini setelah melihat sikap yak BWE sedemikian garangnya, kecurigaannya itu pun lenyaplah Hiksya mendengar juga tentang ucapan kedua saudara toko yang begitu memperhatikan sekali kepada yak BWE Tiba-tiba ia berpikir, hampir 10 hari yak BWE tinggal di rumah ini Masakan selama merawat lukanya itu, kedua saudara toko tak mengetahui kalau ia seorang gadis Karena memikir begitu, pikirannya buyar Dan terlambatlah ia untuk menghindari sebuah kibasan kipas toko yang ditujukan ke mukanya Berat-berat, pakaiannya berlubang termakan rangka kipas yang tajam Mendapat hasil itu, semangat toko makin berkobar Kipas besi dimainkan lebih gencar, sebentar dimainkan sebagai poan keampit untuk menutup jalan darah Sebentar juga dijadikan sebagai pedang engkau yang kiam untuk membabat Tangannya yang gagah dan gerakan tubuhnya yang tangkas lincah, benar-benar seperti air mencurah dari langit Dia memang dari keturunan keluarga berada Dengan memainkan kipas itu, sikapnya makin indah, gayanya makin menarik Sebaliknya perasaan Hiksya makin tak karuan, hatinya timbul penasaran Tiba-tiba ia berpikir, ketika aku tadi datang, ia tengah mundar mandir di bawah pohon bunga Malam begini larut, mengapa ia seorang diri di dalam taman? Apakah sedang menunggu seseorang pikirnya lebih jauh? Ah, maka ia tak memperdulikan aku lagi Kecakapan tokoh kongcu ini jauh sepuluh kali lipat dari aku Hatinya menjadi tawar dan menyusul lantas putus asa serta kecewa Pikirnya, ah, memang aku sendiri yang tak berbaik Aku telah salah faham dan memperlakukan kasar padanya Malah pernah menyatakan memutuskan pertunangan dengannya Mendapat hinaan begitu Masa kan ia tak marah? Kalau ia kini sudah mencari lain pilihan lagi Masa kan aku dapat menyalahkannya tak setiap janji? Terbit pertentangan dalam batin Hiksya Makin dibayangkan, makin mendekati kebenaran dan menarik kesimpulan Kalau yak BWE itu sudah berubah hatinya Seorang lelaki harus lapang dada Pemuda si tokoh itu tentulah juga seorang hiapgi Jika yak BWE suka padanya dan tidak suka padaku Mengapa tak ku jadikan saja kehendak mereka itu Akhirnya ia tiba pada kesimpulan seperti itu Seketika bersuitlah ia dengan nyaring Lalu njot tubuhnya ke atas Tutukan kipas tokoh menemui tempat kosong Justru pada saat itu tokoh ing pun menusuk dengan jurus Kihawel yautian atau mengangkat ebor membakar langit Dengan tangkasnya Hiksya segera gunakan dua jari untuk menutup Dan kali ini tutukannya itu tepat sekali Ting, pedang sidara menjadi melengkung ke samping Dan tepat membentur kipas engkohnya Dalam saat kedua kakak beradik itu terkesiap kaget Hiksya sudah melayang melampaui pagar tembok Yang terdengar hanya suara suitan nyaring seperti Membelah angkasa Pada lain kejap suitan itu sudah beberapa li jauhnya Wajah kedua saudara tokoh itu berubah Kata tokoh, kepandaian orang itu tinggi Dan ginkangnya lihai sekali Jarang sekali terdapat jago muda seperti dia Tapi mengapa ia mendadak pergi? Lebih baik biarkan ia pergi saja Sutoako apakah kau tak terluka? Kata tokoh ing yang selalu memperhatikan keadaan yak BWE Yak BWE ternyata tegak memisu seperti patung Setelah sidara mengulangi lagi pertanyaannya Barulah ia mendengar dan menyahut kalau ia tak kena apa-apa Sebenarnya yak BWE saat itu pun menyesal dalam bati Hiksya ia gebah pergi dengan semena-menanya Dengan berbuat begitu, ia sudah puas menumpahkan kemarahannya Tapi setelah itu, kini ia jadi getun sendiri Bagi tokoh ing, sikap yak BWE itu diartikan lain Ia mengira kalau pemuda gadungan itu tentu terbeliak Kaget mengetahui kepandaian si penjahat yang begitu lihai Rupanya orang itu adalah dari golongan Gong Gong Ji Setiap kali Gong Gong Ji gagal menyerang Ia tentu tinggalkan sasarannya dan tak mau kembali lagi Kata tokoh mudah-mudahan saja ia tak balik lagi Kata tokoh ing memang pada waktu bertempur tadi Kedua saudara tokoh itu tak kenal takut Tapi kini demi membayangkan kelihayan si penjahat Diam-diam mereka menjadi gelisah Ya, kalau Hiksya sampai kembali Bagaimanakah mereka hendak menghadapi? Demikian bayang-bayang kecemasan yang meliputi perasaan kedua kakak beradik itu Suto Ako, apakah kau sudah pergi ke Tiang An? Tiba-tiba tokoh bertanya Waktu kecil-kecil aku pernah ke sana Mengapa sahut yak BWE? Kami belum pernah pergi ke sana Ciyos yang akan menyelenggarakan sebuah pertemuan besar dari orang gagah di kota Tiang An Ayuh besok pagi kita bersama-sama ke sana Kata tokoh hektometer, koko, tokoh ing mendengus Bukankah kau sebenarnya tak berhasrat pergi ke sana? Mengapa sekarang berubah haluan? Dalam pada itu si darah merasa heran sendiri mengapa mendadak sonta engkohnya berpikiran demikian Hal yang penting, urusan tokoh ing dengan yak BWE tak dibicarakan Sebaliknya memikirkan urusan lain Tokoh melirik sekejap pada adiknya, katanya dengan tertawa Moai Moai, apakah kau tak kepingin ikut pergi? Tujuanku ini pun untukmu juga Tokoh ing yang cerdas segera mengerti kemana jatuhnya perkataan engkohnya itu sahutnya Benar, memang itu sebuah pertemuan besar yang jarang terjadi Tak usah turut, cukup ikut melihat saja juga dapat menambah pengalaman kita Sutoako jangan khawatir Chin Siang pernah menjanjikan, asal jangan bikin onar di dalam kota Tiang An Siapa saja dan bagaimanapun perbuatannya yang lalu, ia tak akan menarik panjang Seorang tokoh seperti Chin Siang, apa yang ia janjikan tentu takkan dingkarinya Jika Sutoako masih khawatir, aku mempunyai pil Hyeong Tan, merubah air muka Pil itu dapat merubah air muka Dengan begitu dapatlah Sutoako leluasa kesana Hanya sayangku kudamu itu sudah tak dapat dinaiki lagi Di dalam kota Tiang An, aku mempunyai beberapa orang kenalan yang dapat menyambut kedatangan kita Tapi aku belum pernah ke Tiang An, jadi nanti akan minta tolong Sutoako menunjukkan jalan Kata Toko U waktu yak BWE tetap tak mau bicara Metu, Toko yang berkeliaran Ia tertawa, takutkah Sutoako untuk menyerempet sedikit bahaya? Kalau memangnya khawatir tak apalah tak jadi pergi ke Tiang An, aku mempunyai seorang Koh Koh, Bibi, yang tinggal di kota Hang Siang daerah Liyong Se Pamanku itu ialah tokoh Kangowi yang ternama yakni Tong Pisin Kun Kho Tai Hau Sudah beberapa tahun aku tak berjumpa dengan Koh Koh itu Bagaimana kalau kita pergi ke sana saja? Di sana alam pemandangan indah permai Jika Sutoako tak berhasrat untuk mengikat persahabatan dengan orang-orang gagah, baiklah kita pesiar ke sana Sebenarnya Enggan rasa hati yak BWE Ia heran mengapa kedua saudara itu begitu memperhatikan sekali pada dirinya Tiba-tiba ia tersadar Sahutnya, terima kasih atas kebaikan budi kalian berdua Tetapi lebih baik kalian jangan tinggalkan rumah Aku seorang diri berkelana, tak jadi soal Jika orang tadi, Hiksya, hendak membuat perhitungan Ia tentu mencari aku, tak nanti mencari perkara pada kalian Dugaan yak BWE itu memang kena Kiranya kedua saudara tokoh itu tetap akan meresahkan buntut dari peristiwa malam itu Orang yang datang tadi keliwat lihai, mereka merasa bukan lawannya Betul mereka percaya kalau orang itu tak akan datang lagi Tapi mereka tak berani memastikan 100% Ini disebabkan karena mereka tak mengetahui sama sekali bahwa orang lihai itu sebenarnya adalah toan Hiksya Dan toan Hiksya itu bakal suami dari yak BWE sendiri Mereka kira Hiksya itu tentu salah seorang jago kelas 1 dari istana Demi untuk menjaga keselamatan yak BWE dan melindungi juga jiwa mereka Kedua saudara tokoh itu hendak menyingkir untuk sementata waktu Di kota tiangan mereka mem Ada hal yang hilang smiley sedih Kamar yang dipakai yak BWE itu adalah kamar tulis dari tokoh ing Di situ alat-alat tulis serba lengkap Setelah bolak-balik memikir, akhirnya ia memuluskan untuk menulis surat dan kemudian tinggalkan rumah itu Tapi ternyata tak mudah untuk menarikan pitnya Beberapa kali, ia terpaksa harus mengganti kertas Setelah setengah harian, kemudian barulah ia dapat menyelesaikan surat itu Tapi ketika dibacanya sekali lagi, ia masih belum puas Isinya masih belum dapat mencangkum kehendak hatinya Bermula ia hendak memaparkan keadaan dirinya yang sebenarnya agar tokoh ing jangan sampai berlarut-larut jatuh hati Tapi lain saat ia berpikir lagi Entah bagaimanakah hubunganku dengan Toan Hicks ya besoknya itu Jika terjadi suatu perubahan sehingga perjodohan kita itu sampai batal Bukankah akan menjadi buah tertawaan orang? Ah, tak boleh kutulis bahwa aku akan pergi untuk mencari bakal suamiku itu Tapi jika menyebut-nyebut hal itu, apakah yang hendak kutulis? Apakah hanya menyebut kalau diriku ini seorang gadis saja? Ah, itu juga kurang sempurna Jika tokoh ing nanti akan melamar aku untuk engkohnya Bagaimana aku harus menghadapinya? Akhirnya Yak BWM memaparkan tiga buah hal dalam suratnya itu Pertama, menyatakan terima kasih kepada kedua saudara tokoh itu Kedua, ia menyatakan tak mau meremilit-remilit kedua saudara itu Kemudian yang ketiga ialah menenteramkan hati mereka Ia menjamin, seperginya dari rumah itu Tentu rumah saudara tokoh itu tak akan kedatangan musuh Dan akhirnya ia memberikan isyarat kepada tokoh ing dengan kata-kata yang tegas Maaf tak dapat menerima kasih, dikemudian hari tentu mengetahui Demikianlah ia menyudahi suratnya Mendungak ke muka, ia lihat di luar jendela cuaca masih gelap permang Sebenarnya berat juga Yak BWM akan isi suratnya itu Tapi apa boleh buat? Lebih baik tokoh memaki aku sebagai sahabat culas Dan tokoh ing mencaci aku sebagai manusia yang buta cinta Aku menerimanya Ku berdoa semoga kita diberkai Allah Agar aku selekasnya dapat berjumpa dengan Heksia Dan menyelesaikan salah faham ini Kemudian dapatlah aku kembali ke sini Untuk mengaturkan terima kasih dan meminta maaf Kepada kedua saudara tokoh Pada waktu itu mereka tentu takkan mempersalahkan aku pikirnya Setelah mengambil ketetapan Ia segera letakkan surat itu di atas meja tulis Dan setelah membuka jendela ia loncat keluar Untung karena semalam lelah bertempur dengan Heksia Tokoh tidur dengan pulasnya Jadi sedikitpun Yak BWM tak mengalami gangguan Sewaktu melalui kamar tokoh ing Tiba-tiba didengarnya darah itu berteriak Memanggil Suto Ako Kejut tiap BWM bukan Kepalang Buru-buru ia tahan nafas Tapi selang beberapa saat tak kedengaran darah itu bersuara apa-apa lagi Kini ia baru sadar bahwa darah itu kiranya sedang mengigau Diam-diam ia geli Dalam tidurnya ia tetap teringat padaku Sebaliknya aku sendiri pun sedang memikirkan lain orang Teringat sampai di situ hatinya menjadi tawar Ia memaki dirinya sendiri keliwat katak Dahulu Toan Heksialah yang jerih payah mencarinya Tetapi kini menjadi sebaliknya ialah yang memburu Heksia Bagi Heksia dulu mudahlah untuk mencarinya Tapi sekarang ia sukar untuk mencari pemuda itu Memaps demikianlah jalannya kisah kasih kedua muda-mudi itu Mereka harus mengalami cobaan derita yang berbelit-belit Kini marilah kita ikuti perjalanan Heksia Anak muda itu pergi dengan hati yang tak karuan rasanya Ia lanjutkan perjalanan tanpa arah tujuan lagi Asal seng kaki dapat membawanya saja Tau-tau hari pun terang tanah Ketika melihat Pau A sebuah papan jalanan Ternyata kini ia sudah tiba di kota Luliong Tin yang terletak di tapal batas residensi Pak Koan Kiranya dalam sejam saja Ia sudah lari sejauh dua ratusan li Karena lari sekian jauh itu Kesesakan dadanya pun agak longgar dan kegelisah ham pun terdah Sebagai gantinya kini perutnya terasa minta diisi Untung di tepi jalan situ terdapat sebuah warung arak yang kebetulan sudah mulai buka pintunya Warung arak itu tentunya diperuntukkan orang-orang yang kebetulan melalui situ Tapi pada saat hari baru mulai terang tanah itu Masa kan ada orang yang datang? Mestinya warung arak itu tak perlu sepagi itu buka Diam-diam Heksia merasa heran Tapi karena perutnya meronta-ronta Ia pun tak banyak pikir lagi terus menghampiri Di dalam warung itu terdapat sepasang laki perempuan setengah umur dan seorang anak perempuan berusia sepuluhan tahun lebih Rupanya mereka itu suami istri dan seorang anaknya Begitu tampak Heksia melangkah masuk Anak perempuan itu cepat berteriak Yah, cuwon besar pengemis datang Ayahnya melihat juga akan kedatangan Heksia itu Benar pakaian anak muda itu penuh debu tapi tidak compang-camping Heran juga dibuatnya orang lelaki itu Hus, jangan omong sembelarangan bentaknya kepada si bocah perempuan Harap cuwon jangan taruh di hatilah Selamat pagi cuwon Ternyata warung itu hanya mempunyai sebuah ruangan tetamu Ruangan dalam diperuntukkan kamar tidur Dapurnya terletak di sudut ruangan Bahwa warung itu amat sederhana dan jelek Itu tak mengherankan Tapi yang mengherankan Di atas meja dapur tertumpuk belasan ekor ayam gemuk yang sudah dibului bersih Sedang di lantai tertumpuk bergumpal-gumpal tanah liat dan daun teratai Sedang tungku dapur api tengah menyala Biasanya warung di tepi jalan itu tak banyak dagangannya Setempo tak sedia ikan atau daging Maka aneh lah kalau warung sekecil-kecil itu mempunyai persediaan ikan yang sedemikian banyaknya Tapi karena laparnya Hiksia tak berbanyak tanya lagi Begitu duduk ia segera berseru Bagus-bagus, bagus-bagus Berikan aku seekor ayam dan dua kati arak Wajah pemilik warung itu berubah meringis Ia memberi hormat dan berkata dengan terbata-bata Cuan persediaan ayam di sini semuanya hendak dibuat kiaung hoa ke Hiksia kerutkan alisnya Membuat kiaung hoa kemakan waktu terlalu lama Aku tidak mau menunggu buatkan aku pekiap ke sajalah Diam-diam Hiksia heran mengapa pemilik warung itu hendak membuat masakan kiaung hoa ke ayam pengemis Pemilik warung itu paksakan tertawa Aku belum menerangkan jelas Ayam-ayam itu sudah dipesan orang lain Tak boleh dijual Hiksia makin keheranan Warung begitu hanyalah melayani orang-orang jalan yang setiap harinya tentu ganti-berganti Mengapa ada orang yang pesan makanan di situ? Apalagi mereka pesan masakan kiaung hoa ke Bukankah hal itu aneh? Tapi Hiksia sedang resah Ia tak punya tempo untuk bertanya ini itu lagi Seketika ia kerutkan alisnya dan berkata Sekarang masih pagi sekali Kau toh beli lagi beberapa ekor ayam Ayam yang sudah siap dimasak itu toh tak mengapa kalau diberikan seekor saja, bukan? Pemilik warung itu tertawa Ah, Tuan tak tahu Semua ayam-ayam di desa ini sudah diborong oleh restoran di kota dan warung-warung di pinggir jalan Aku yang sudah berusaha untuk Membeli hanya dapat belasan ekor saja Ku kuatirkan tak mencukupi keperluanku nanti Tuan, ku percaya Tuan ini seorang pelajar yang bijaksana Biarlah ku hidangkan Tuan sekati daging kerbau Karena laparnya Hiksia tak ambil pusing Baiklah, lekas berikan aku sekati daging kerbau Sewaktu menghirup arak, tetap ia masih heran akan kejadian tadi Tak dapat ia menahan keinginannya bertanya lagi Turut keterangan Muradi Rupanya nanti bakal ada rombongan besar tetamu yang datang kemari Ya Sahut si pemilik warung Jumlahnya sih tak banyak Tapi, tapi Tuan yang terhormat Tanda petik Berkata sampai di sini Istrinya tiba-tiba berseru Ai Kui Hek, tetamu terhormat Sudah datang Diam-diam Heksia ingin tahu juga siapakah yang dikatakan sebagai tetamu yang terhormat itu Ketika mendungat ke muka Dilihatnya ada tiga orang lelaki melangkah masuk Kiranya yang dijunjung-junjung sebagai Kui Hek itu Hanyalah tiga orang pengemis yang pakaiannya penuh dengan tambalan Anehnya si pemilik warung begitu menghormat sekali melayani ketiga pengemis itu Ujarnya, selamat pagi ketiga To'aya Yang matang baru ada dua ekor ayam Tetapi tak ada sayuran yang baik Harap To'aya bertiga sudi memaafkan Ketiga pengemis itu melirik ke arah Heksia sebentar Mereka agak keheranan Mengapa budak kecil-kecil itu begini pagi sudah nongkrong di sini Tapi karena dilihatnya Heksia masih begitu muda Mereka tak memandang mata Pun Heksia juga memandang ke arah mereka Cepat ia mengetahui bahwa mereka itu ahli silat semua dan bukan pengemis barangan Mereka sama memanggul apa yang disebut hoacong, kantong pengemis, di bahunya Tapi, warnanya berlainan Si pengemis tua memanggul kantong dari kain merah Yang dihias dengan tiga buah bundelan Sementara kedua pengemis yang agak mudaan Masing-masing menggamblok kain kantong biru Tetapi tak ada bundelannya Ah, kiranya tobak dari Kengpang Kini barulah Heksia teringat Kepang atau partai pengemis pada masa itu Mempunyai tanda pangkat dengan warna dan bundelan pada kantongnya Yang tertinggi kedudukannya Membawa kantong kuning dengan tiga bundelan Di bawahnya barulah kantong merah, biru-hijau, putih dan hitam Karena pengemis tua itu memanggul kantong merah dengan tiga bundelan Kedudukannya dalam partai Kepang juga tinggi Peraturan dan adat kebiasaan partai-partai besar di dunia Kango Tiat Molek pernah menceritakan dengan jelas pada Heksia Jadi tahulah Heksia Maka terdengar si pengemis tua berkata Orang-orang mengatakan bahwa Matocu pemimpin Kepang dari daerah Pahkuan sini Cakep sekali kerjanya Nyata pujian itu tak kosong Tentulah pagi-pagi sekali Ia sudah perintahkan pemilik warung ini untuk menyiapkan hidangan bagi kita bagus-bagus Ambillah guci arak yang besar Yang disebut hidangan itu bukan lain adalah Kiao Hoake yang merupakan masakan khas kaum pengemis Kata salah seorang pengemis yang mudaan Partai kita sudah hampir sepuluhan tahun tak pernah mengadakan rapat besar Bahwa kini rapat itu akan diadakan di daerah kediaman Matocu Masakan ia tak berusaha untuk memberikan servis sebaik-baiknya Tapi ibarat permadani kecipratan noda Belum tentu Pangcu kita akan menjadi gembira dengan hal itu sahut si pengemis tua Pengemis muda itu berkata Tapi kita telah menempuh perjalanan siang malam Kalau bukan dia yang mengurus Apakah kita masih disuruh mengemis rumah-rumah orang lagi Rupanya ia amat puas sekali dengan perlayanan yang diberikan oleh Matocu itu Kini barulah Heksya mengetahui bahwa Partai Kepang hendak menyelenggarakan rapat besar di daerah Pakuan situ Diam-diam ia membatin Ah, makanya semua ayam di desa sini habis diborong Selama ini Kepang terpelihara baik Tapi tindakan Matocu itu, uh, sungguh membuat orang tak puas Apakah orang-orang yang kebetulan lalu di sini, takkan menggerutu? Teringat ia akan cerita tiat molek tentang Partai Kepang itu Partai Kepang mempunyai tiga tiang lo, ketua, yang termasyur Mereka digelari sebagai Kang Ho Sem Ih Kai atau tiga pengemis luar biasa di dunia persilatan Yang satu disebut, Ciu Kai atau pengemis arah Kiti Satunya lagi Kang Kai atau pengemis gila Wigwa dan yang terakhir Hang Huko bergelar segak Sin Leong atau naga sakti dari gunung segak Kiti sudah meninggal dunia Wigwa tak berketentuan beradanya sedang Hang Huko mengasingkan diri di gunung Ho Asan Kedua orang itu sudah tak mau mengurusi Kepang lagi Yang menjadi Pang Chu yang sekarang ini ialah Ciu Kho, sutit dari Wigwa Ia seorang jujur serta ilmu silatnya pun tinggi Hanya sayang ia kurang waspada dan sembarangan Itulah sebabnya banyak murid-murid Kepang yang tak mengindahkan peraturan Partai Mereka Tiba pada pemikiran begitu, tanpa merasa hiksia merasa getun Si pengemis yang memanggul kantong hijau meneguk dua buah cawan arak yang besar Menyambar sebuah paha ayam terus diganyangnya Ujarnya, mengapa kali ini Loh Yacu memanggilnya rapat besar Apakah kau orang tua ini mengetahui sebabnya? Si pengemis tua itu pun lagi mengunyah sebuah paha ayam Ia melirik ke arah Toan Hiksia dan berkata perlahan Tentang itu, aku sendiri pun kurang terang Aduh, fuhi tiba-tiba ia muntahkan sekerat tulang ayam Toan Hiksia hanya terpisah satu meja dengan pengemis itu Tulang ayam itu mendesing seperti gang singan di udara Terus melayang ke arah Hiksia Diam-diam Hiksia terperanjat dalam hati Ha, hebat benar kepandayan pengemis tua itu Dapat menyemburkan tulang ayam sebagai senjata rahasia Tapi ia pura-pura tidak tahu Di sumpitnya seiris daging kebau Ujarnya, ai, lezat benar daging kerbau ini Hai bung, tambahin lagi satu kati Ketika tiba di belakang batok kepala Hiksia Buk, tahu-tahu tulang ayam itu jatuh ke tanah Si pengemis tua berteriak Aya, celaka benar, engkau kecil-kecil Apakah tidak mengotori pakaianmu? Hiksia menoleh ke belakang Tampaknya ia baru saja mengetahui tentang tulang ayam itu Buru-buru ia menyahut Tidak habis berkata ia putar kepalanya lagi Untuk lanjutkan makan dan minum Pengemis tua itu seperti berkata seorang diri Ayam ini kurang matang masaknya Dan gigi pengemis tua ini tak berguna lagi Tak kuat menggigit tulang Terpaksa memuntahkannya Kiranya pengemis itu memang sengaja Muntahkan tulang untuk menguji Toan Hiksia Tulang itu diincarkan ke arah jalan darah Tian Tohiat di belakang kepala si anak muda Jalan darah itu merupakan jalan darah maut pada tubuh manusia Jika Hiksia mengerti ilmu silat Pasti akan cepat-cepat menyingkir atau menggunakan apa saja untuk menangkisnya Tapi sama dilihatnya Hiksia tenang-tenang saja seperti tak mengetahui Diam-diam pengemis itu menjadi Girang, pikirnya, anak muda itu ternyata tak mengerti ilmu silat Itulah dugaan si pengemis tua sendiri Padahal sebenarnya telinga Toan Hiksia mendengar juga akan desing tulang ayam itu Diam-diam ia sudah memperhitungkan bahwa tulang ayam itu tak nanti mengenai jalan darah Tian Tohiat Sungguh-sungguh Tapi ia pun juga sudah siap sedia Apabila tulang itu sampai mengenai kepalanya Ia dapat menyumpitnya dengan sumpit Setelah mengetahui hasil ujiannya kepada Hiksia Kecurigaannya si pengemis tua banyak berkurang Tapi sekalipun begitu Ia tak mau membocorkan rahasianya Maka pembicaraannya pun dilakukan dalam bahasa Kangou Katanya, partai kita sudah hampir 10 tahun Tak pernah mengadakan rapat Maka rapat kali ini sudah tentu luar biasa Kabarnya menyangkut suatu masalah penting mengenai jaya atau runtuhnya partai kita Dalam hal itu Pangcu sendiri juga tak dapat mengambil keputusan Masalah apakah itu tanya si pengemis muda Dengan menghindar, pengemis tua memberi penjelasan Aku sendiri pun tak tahu jelas Toh nanti kau bakal mengetahui sendiri Perlu apa kau begitu bernapsu ingin tahu Kabarnya akan menghadapi seorang lawan yang kuat Benarkah tanya si pengemis muda yang bertanya lagi Tiba-tiba wajah si pengemis tua berubah keren Bentaknya, kalau toh sudah tahu musuh itu teramat kuat Mengapakah sembarangan menomongkan? Sebenarnya pengemis muda itu penasaran Tapi dikarenakan pengemis tua itu kedudukannya lebih tinggi 3 tingkat Jadi ia tak berani membantah Ia hanya menggerutu dalam hati Dalam warung ini kan hanya seorang anak muda Yang tak mengerti ilmu silat Pemilik warung juga bukan orang Kango Mengapa kau ketakutan setengah mati? Toan Hiksia belum lama keluar di dunia persilatan Ia tak mengerti akan bahasa orang kau go Tapi apa yang dibicarakan oleh ketiga pengemis itu Ia dapat mengerti 6-7 bajian Diam-diam terkejut dalam hati Pikirnya, Keipang adalah partai nomor 1 di Kango Siapakah yang berani bermusuhan dengan mereka? Mengapa Keipang sampai perlu mengadakan rapat besar untuk menghadapi orang itu? Dalam pembicaraan selanjutnya, ketiga pengemis itu hanya membicarakan tentang urusan partai mereka Hiksia tak dapat menangkap jelas Dengan susah payah ia coba berusaha untuk mencuri Dengar pembicaraan mereka itu Tapi karena amat susah, hatinya pun menjadi tawar Pikirnya, kedua lociampu dari Keipang itu adalah sahabat baik dari almarhum ayahku Keipang juga baik sekali hubungannya dengan Kim Kenya Jika benar mereka bertemu dengan musuh tangguh Mana boleh aku hanya berpeluk tangan saja? Tapi pada lain saat ia mempunyai pikiran lain Tokoh-tokoh lihai dari Keipang, banyak sekali jumlahnya Mereka pun tak mengeluarkan surat undangan untuk minta bantuan Jika aku sampai lancang membantu Jangan-jangan menimbulkan salah faham dikira aku memandang rendah mereka Ah, urusanku Sendiri belum beres Mengapa mesti urusi lain orang? Ai, sekarang sudah terang kalau hubunganku dengan yak BWE putus Bagaimana aku harus mempertanggungjawabkan kepada Tiat Toako nanti? Teringat akan Tiat Molek Ia pun teringat akan sebuah urusan antara Toakonya dengan pihak Keipang Hal itu bersangkutan dengan rapat besar orang gagah di Gunung Kim Kenya bulan yang lalu itu Rapat di Kim Kenya itu yang terutama adalah bertujuan untuk memilih seorang Lok Lim Beng Cu Yang diundang sebagian besar ialah tokoh-tokoh Lok Lim Keipang bukan golongan Lok Lim Seharusnya berdiri di luar garis Hanya saja karena Keipang itu sebuah partai besar di dunia Kangong Jadi sedikit banyak mereka itu mempunyai pergaulan dengan tokoh-tokoh Lok Lim Terutama dengan Tiat Molek Mereka itu mempunyai hubungan yang intim sekali Oleh sebab itu, penyelengara dari rapat orang gagah itu Siang-siang sudah mengirimkan surat undangan kepada pihak Keipang Malah pihak Keipang yang terdiri dari Ciu Pang Cu dan belasan anak buahnya yang termuka Diangkat menjadi pihak ketiga yakni sebagai juri Jika ada perselisihan, pihak Keipanglah yang diberi hak untuk memutuskan Undangan itu sebagai bukti bagaimana orang-orang Lok Lim menaruh perindahan kepada partai Keipang Tapi dalam pembukaan rapat, ternyata bukan saja Ciu Pang Cu pun keempat tai-tai Tiang Lo dan kedelapan Hiang Cu mereka Sama tak datang semua Menilik hubungan dunia Lok Lim dengan Keipang Apalagi pergaulan antara Ciu Pang Cu dengan Shin Tian Hiong dan kawan-kawan itu Taruh kata Ciu Pang Cu tak sempat datang, seharusnya mengirimkan wakilnya Tapi kenyataannya tiada seorang anak buah Keipang pun yang muncul Hal itu mengherankan semua tokoh-tokoh Lok Lim Sebenarnya Tiat Molek hendak mengirimkan orang untuk menanyakan kepada pihak Keipang Tapi sudah keburu disergap oleh tentara negeri Kini semua tokoh-tokoh Lok Lim yang berkumpul di Kim Kenya itu sudah tercerai berai Tiat Molek dan Bosekiat menghadapi bermacam-macam urusan Setelah urusan itu beres, barulah mereka meminta penjelasan kepada pihak Keipang Teringat akan hal itu, timbulah gagasan pada Hiksia, Tiat dan Bo kedua Toako itu justru hendak mengetahui berita dari Keipang Kebetulan partai itu sekarang sedang mengadakan rapat di tempat ini Kiranya tiada jeleknya aku datang ke rapat itu sebagai wakil Tiat Toako Sejak kecil-kecil ia digembleng oleh ayah dan suhunya Jadi rasa keperwiraan dan kejantanannya merasuk ke dalam tulang sum-sumnya Begitulah setelah ketiga pengemis itu pergi Hiksia pun berbangkit dan membayar keningnya Pemilik warung mengaturkan maaf, Tuan, maafkan Karena hari ini aku sibuk melayani para Hoa Chutoya, Chuan pengemis, yang sedang rapat di situ Maka sampai tak dapat melayani kau dengan baik Ah, tak apalah Berapa rekeningnya sahut Hiksia? Satu kati daging kerbau, dua kati arak, semua tujuci Lima hunperak, kata si pemilik warung Sewaktu Hiksia hendak mengambil uang, matanya tertumbuk akan sebuah karung yang menggeletak di lantai Karung itu, karung beras, isinya sepuluh kati Kiranya pedagang beras di daerah situ, kebanyakan suka meninggalkan barang-barangnya kepada rumah tangga Mereka sama menaruh kepercayaan Karena pengambilan biasanya berjumlah sepuluh kati Maka pihak pedagang pun sebelumnya sudah menyediakan setiap karung yang berisi sepuluh kati beras Ini adalah untuk memudahkan pekerjaan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!